Kalau ada orang yang berhasil melewati ritual tersebut, maka orang tersebut dipercaya atau dijanjikan akan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan malaikat yang akan memberikan orang tersebut itu kekuatan magis yang besar banget. Dan juga orang tersebut akan mampu mengandalkan semua setan. Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Hai gengs, kalau gue baca-baca di kolom komentar, itu masih banyak aja yang nanyain masalah skincare. Atau kayak minta update-annya dong? Sekarang lagi pake skincare apa sih? Nah, gue mau curhatan bentar ya. Jadi beberapa bulan terakhir nih, itu tuh gue mendapatkan opportunity untuk mencoba rangkaian Glossy Series dari produknya Miral ini. Nah, jadi Miral ini adalah skincare lokal yang udah ada BPOM-nya gengs. Dan emang di-review sama banyak influencer juga. Jadi ya berhubung gue nih anak yang seneng nyoba-nyobain skincare, biar masuk tuh hati tuh pengennya kayak 6 dosan. Ya walaupun kenyataannya jauh juga ya. Tapi gue tuh takjub dan happy banget dengan produk dari Miral ini gengs. Ini ada Miral Glossy Facial Foam. Ya sabun muka ini dipake biasa lah, pagi sama malam. Tapi yang jelas, abis pake ini tuh after effect-nya, kulit baru-baru jadi terasa lembab dan gak bikin jadi yang keset banget gitu. Terus abis cuci muka ini, gue suka banget semprot-semprot pake tonernya nih, biar kulit tuh jadi lebih kerasa segar dan lembab gitu. Ini tuh bisa kalian tuangin di kapas atau langsung semprot-semprot aja kayak gini nih, kalau gak mau repot. Lanjut gue pake Miral Glossy Serum ini yang pantesan gue suka banget, karena ternyata emang ada kandungannya sinemidnya gengs. Jadi bisa juga buat mencerahkan. Dia ini teksturnya unik ya, serumnya tuh berbentuk putih gitu. Tapi surprisingly, dia nih cepet banget meresapnya. Meresap sekejutnya. Nah terakhir, kalo pagi ini gue pastinya pake day cream, dan kalo malem ya pastinya night cream. Yang untung day creamnya ini sendiri gunanya untuk merindungi kulit dari radikal bebas dan mencerahkan juga. Karena lagi-lagi ada kandungan niacinimidnya. Nah karena ini udah malem, kita pake night creamnya aja ya. Ini tuh juga mengandung antioksidan dan bisa mencerahkan kulit pastinya. Namanya juga Glossy Series. Dan yang paling gue suka dari semua rangkaian produk ini adalah, ini tuh cepet banget ngeresapnya ke kulit gengs. Sampai nih gue agak kaget sebenernya. Mau itu serum atau creamnya, itu langsung kayak cepet banget masuknya. Jadi gue gak tau nih, sebenernya formula itu bagaimana sih? Kenapa bisa begitu? Yang jelas sesuka itu gue jadinya apalagi kalo dipake pagi hari. Gak ada bikin efek grisih-grisihnya gitu sama sekali. Walaupun judulnya padahal Glossy ya. The best banget ya pokoknya. Dan produk ini tuh udah launching di bulan Desember ini gengs. Kalian bisa order langsung lewat Shopee ataupun Tokopedia. Atau kalo mau info lebih lanjutnya, langsung aja cek instagramnya mereka. At Miral Beauty. Yang ini nih. Nah skincarenya udahan, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Halo kawan-kawan ngusyrik. Malam Jumat kayak gini berarti waktunya mistis-mistis nih. Kemarin kan gue sempet ngebahas tentang ciri-ciri orang yang pesugihan tuh. Tapi jangan jadi ngusyrik juga ya lu. Nah dari cerita gue yang kemarin, itu kan kebanyakan orang pada nyemuk sama setan dengan pergi ke dukun. Tapi juga namanya dukun ya. Tetep aja perlu modal, perlu duit gengs. Mana ada hari gini dukunnya gratis? Udahlah berarti itu dukun kan jatohnya tangan kedua ya. Jadi kayak calok gitu. Yang otomatis pasti harganya lebih mahal. Nah iya kalo ada budgetnya lu. Lah orang ini bisa ampe jadi musyrik, nyemuk-nyemuk setan itu kan perkara pengen kaya. Berarti aslinya kerek, kagak punya duit. Saya akan terima apapun resikonya Tante. Yang penting bagi saya sekarang. Cuman uang-uang dan uang Tante. Nah ternyata ada cara yang lebih ekonomis buat terhubung sama si iblis. Yaitu dengan mempelajari ilmu sihir melalui buku. Jadi ternyata di dunia ini nih, terdapat beberapa buku yang dipercaya merupakan buku terlarang karena mengandung ilmu-ilmu magis yang berbahaya karena bisa menghubungkan dengan dunia gaib. Nah buku-buku tersebut itu biasanya berisi mantra-mantra yang dapat memanduksi pembacanya untuk dapat berkomunikasi dengan iblis. Intinya pokoknya ini buku-buku kayak tutorial buat ngilmu lah. Tapi diskrimin aja nih di awal. Kalian jangan habis nonton ini, eh jadi penasaran terus nyari itu buku jadi kuitang ala-ala cinta nemenin sama rangka. Nanya gitu ntar ke tukangnya. Akunya Sumanjaya ada gak pak? Kakak ada di sana? Dan ini buku kan tadi ku juga dibilang. Terlarang dan berbahaya. Awas lu ya pokoknya ya. Nah buku-buku apa aja sih yang dimaksud? Yang pertama adalah kitab Galdrabok. Nah kitab ini merupakan buku mantra atau gremor yang diperkirakan ditulis sejak tahun 1600 Masehi dan selesai pada abad ke-17. Jadi nanti kalau gue disini nyebut-nyebut isla gramor, eh gremor, itu berarti maksudnya mantra ya geng. Soalnya memang itulah isilah yang dipakai di dalam buku-buku ini. Nah konon katanya, isi dari kitab ini adalah mantra-mantra di bawah dari 4 penyihir yang legendaris banget. Dimana 3 penulis pertama itu adalah penyihir asal Islandia. Sedangkan satu yang terakhir itu adalah penyihir asal Denmark. Nah beberapa pakar ini menilai, mereka nih meneliti kitab tersebut dan sepakat bahwa di dalam kitab itu terkandung berbagai mantra. Baik yang memberikan pengaruh positif maupun negatif. Untuk pengaruh positifnya sendiri adalah, salah satu manfaatnya nih, itu mantra-nya bisa menyembuhkan orang yang sakit. By the way bisa menyembuhkan mantra hati yang tersakit. Nah dan untuk pengaruh negatifnya, buku ini dinilai dapat membunuh orang. Wih deh, ngeri juga ya. Ternyata di Islandia nih, ada hal-hal yang berbau-bau begini, berbau santan. Bisa bikin orang mudar. Yang mana di dalam buku itu? Ternyata selain ada tulisan-tulisan, dalam bahasa Islandia kuno, terdapat juga simbol-simbol magis yang biasa disebut dengan run. Nah run atau simbol-simbol magis ini, itulah yang nantinya dipakai untuk tujuan tertentu. Caranya simbol-simbol itu tuh digambar di atas kertas, atau misalnya dipahat di suatu benda, atau bahkan ditulis di tubuh tuh kayak tattoo. Tujuannya, biar benda-benda tadi yang digambar dengan simbol run tadi, itu memiliki spiritual, dan dapat dijadikan jimat. Pokoknya di dalam buku itu, terdapat 47 run. Dan ke 47 run itu, beberapa di antaranya nih, dapat dipakai untuk membawa keberuntungan, memancarkan karisma, membuat tenar, menang di pengadilan, meracuni musuh, menangkal roh jahat, dan lain-lain. Waduh, itu kita apa-apa ekstra kulit magis ya? Banyak banget manfaatnya. Nah, kita lanjut ke buku yang kedua ya, yaitu Necronomicon. Nah, buku ini pertama kali ditemukan oleh H.P. Lovercraft. Namanya kayak tokoh-tokoh di Harry Potter ya, unik-unik, ribet gimana gitu. Mentang-mentang ini buku sihir juga kali ye. Berarti itu Harry Potter kan di filmnya belajar mantra-mantra lewat buku tuh. Lah musyrik berarti dia tuh. Nah, Lovercraft ini, merupakan seorang penulis bergenre horror gotik, tapi beda sama Zazky gotik. Dan dia juga cukup terkenal geng, si Lovercraft-nya ya, bukan Zazky gotik. Fokus lu dari tadi, elah. Nah, saking terkenalnya nih, sampai-sampai dia ini punya banyak banget fans fanatik. Tapi kalau gue sih ngefansnya sama Neng Zazky gotik yang satu jam saja. Eh, fokus! Nah, cerita tentang adanya buku Necronomicon ini. Itu pertama kalinya banget awalnya nih muncul, itu memang dicerpen karya Lovercraft, yang berjudul The Hound pada tahun 1924. Setelah itu nih, banyak banget novel-novel lainnya ditulis oleh penulis-penulis lain, yang nyebut-nyebut juga adanya sebuah buku mantra bernama Necronomicon ini. Tapi biasanya sih, memang rata-rata, novel-novel yang ngomongin buku itu, ceritanya tentang horror semua. Dan di dalam novel-novel itu, buku Necronomicon ini dijadikan buku mantra-nya. Ya, gampangnya misalkan maksudnya gini, kalian baca novel Harry Potter nih, terus di situ itu ada cerita. Harry mempelajari sihir, biar bisa ngilang dari Dep Collector, yang dia pelajari dari buku Necronomicon, misalnya gitu. Ya, karena tadi disebut-sebut mulu di novel-novel nih, yang tadinya dikira itu nama buku cuma fiksi aja, karangan doang, akhirnya dikepoin sama orang-orang. Lah, beneran apakah agak nih buku ada atau enggak gitu kan? Eh, ternyata setelah dikelusuri, buku Necronomicon ini memang ada, gengs. Dan sudah dirilis di tahun 1922. Berarti itu 2 tahun sebelum, Serpent the Hound, yang pertama kali tadi menceritakan buku tentang Necronomicon, karya si Lovercraft. Dan Necronomicon itu sendiri, ternyata merupakan bahasa Yunani, yang kalau diterjemahkan artinya adalah, penggambaran hukum kematian. Kok gue bayanginnya kayak yang baca buku azap ya, yang gambarnya tuh hukum-hukum, siksa api neraka, lidahnya dipotong, rambutnya dijamak, isirnya ngeri. By the way, karena bukunya ini terkenal banget, akhirnya buku itu diterjemahkan, ke dalam beberapa bahasa. Dalam penulisan buku tersebut, Lovercraft menyatakan, kalau sebenarnya isi buku itu, merasal dari buku namanya Al-Azif, yang dalam bahasa Arab itu berarti, Bisikan Malam. Lovercraft juga mengatakan, kalau buku Al-Azif sendiri, itu ternyata ditulis, oleh orang gila, bernama Al-Hazred. Al-Hazred itu, adalah orang gila, yang hidupnya berpindah-pindah, pada tahun 600-an. Dimana dia ini pernah berpindah dari Yaman, terus ke kota tak berpenghuni di Saudi Arabia, sampai akhirnya pindah ke Damascus. Sampai akhirnya, Al-Hazred itu meninggal, secara misterius di tahun 738. Dari situ dipercaya, kalau necronomikan, yang isinya berasal dari buku Al-Azif, mengandung banyak mantra-mantra gaib, untuk memanggil iblis. Lanjut kita ke buku berikutnya, yaitu The Strong Book of Honorius, atau nama lainnya nih, Liberiuratus Honori. Nah, buku ini sendiri itu pernah booming, di abad pertengah Nero Paget. Soalnya jaman dulu, di tahun 1316, hingga 1934, Taus Yohanes ke-22, itu berusaha memusnahkan, kepercayaan orang-orang terhadap sihir. Jadi, orang yang disinyalir nih, memiliki sihir, atau melakukan ritual sihir, itu akan dimusnahkan genks. Nah, gara-gara kebijakan itu, muncul deh si buku ini nih, sebagai perlawanan, atau bentuk protes terhadap gereja. Buku ini sendiri itu ditulis, oleh Honorius of Tabs, dimana itu tuh penulis misterius, yang gak pernah sekalipun, munculin identitasnya ke publik. Jadi ya kemungkinan, nama tadi tuh, itu ya juga cuma nama Samaran doang. Yang intinya, kalau masuk ke acara Buser, atau 86 tuh, biasanya nama Samaran, dibilangnya sebut saja mawar. Nah, tapi wajar aja sih ya, kalau si penulisnya itu, pakai nama Samaran, dan gak pernah muncul. Kalau berani ya, dia langsung dibahas mi, karena buku ini tuh, isinya kontroversial banget. Pedes banget itu istilahnya, kayak terlalu berani. Dari kata pembukannya aja, si penulis itu mengatakan, kalau tujuannya ditulis buku tersebut, adalah untuk melestarikan ajaran sihir, dan untuk memerangi gereja. Selain itu, di dalamnya ini juga ada tata syarat, ritual pemanggilan makhluk gaib. Dari cara pokoknya ada mangel setan, arwah, yang pastinya dengan tujuan tertentu. Apakah gak misis banget ini orang? Selain itu, di buku ini juga, ada ilmu nih untuk seseorang, biar dia bisa mendapatkan pengetahuan, atau kemampuan. Ya kayak misalkan kemampuan menghancurkan suatu kerajaan, membuat bencana, bahkan sampai bisa mendapatkan kemampuan, untuk mengetahui hari kematiannya sendiri, atau kematian orang lain. Juriga sebenernya ini nulis Roy Geoshi gak sih? Ala-ala Indigo begitu bisa tahu. Nah selain itu, di dalam buku ini, itu juga ada tutorial jadi dukun gengs, soalnya ada mantra-mantra guna-gunanya, yang bisa bikin orang ribut nih satu sama lain. Terus bikin orang sakit-sakitan, bahkan sampai mantra untuk membunuh orang. Ih ngeri banget lah bukunya, kita mah baca yang normal-normal aja, komik Shinchan sama Halo Miko aja, udah ya gak ribut. Tapi ternyata banyak banget yang fanatik sama buku ini gengs, bahkan menjadikan buku ini menjadi kayak kitab hidupnya mereka. Nah tapi, untuk menjadi penganut aliran ini, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yang menurut gue cukup nyebrang banget itu sih, alias aneh syarat pertama. Orang tersebut, cuman boleh memiliki maksimal 3 salinan dari buku ini. Ya tapi gak tau kenapa cuman bisa 3 maksimal doang tuh, kayak langganan Netflix apa bagaimana? Maksimal 3 akun aja ya bun. Nah syarat yang kedua, orang itu harus ngebawa ini buku, sampe ke liang lahatnya kalau mati. Eh gue kasih tau lu ye, di kuburan tuh kagak butuh, lu mau bawa buku, bawa emas, bawa ipot, bawa apa deh tuh buat majek, yang dibawa cuman amal baik doang. Tobat lu makannya jangan musyrik. Ya segera kalian bertawabat depan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tapi ini nih, syarat yang terakhir nih, yang aduduh paling-paling dah. Jadi gue mikir, nah apa jangan-jangan sebenernya gue yang musyrik ya, tapi kagak sadar aja begitu. Soalnya penganut buku ini nih, harus jomblo seumur hidup, alias kagak boleh punya pasangan, ataupun berhubungan sama siapapun itu. Nah repot gak hidup lu kalau begitu? Ya nangis sih kalau begitu ya, lah kita disini aja jomblo nih hopeless banget, sampe pengen gitu musyrik nilmu melet. Lah penganut buku ini udah musyrik, disuruh jomblo pula, eh suram banget dunia. Lanjut kita ke buku berikutnya, yaitu buku berjudul, The Great Magical Paper Ray. Nah buku ini merupakan, buku yang paling tua, diantara buku-buku tadi tuh sebelumnya. Jadi bisa dibilang, buku ini tuh adalah semacam benda bersejarah juga gengs. Soalnya setelah diteliti, isinya tuh ditulis sebelum abad kedua. Jadi uwi deh, jadul banget itu kayak muka lu pada. Dan buku ini, emang beneran dipakai, di zaman tersebut untuk praktek sihir. Jadi istilahnya ini buku tuh OG, atau original. Empunya ini buku sihir. Secara buku ini, memang dibuat dan digunakan, di zaman Mesir kuno. Nah di zaman itu, kertas-kertas kayak sinar dunia, kiki, adinata itu belum ada. Makanya orang-orang nih dulu nulisnya, itu di kulit pohon peperi. Makanya nama bukunya tuh ada peperi-peperinya. Nah di dalam buku ini, terdapat mantra-mantra, yang berfungsi untuk meramal dan melakukan ritual. Misalnya yaitu, ritual mandi hantu, membuka dimensi lain, serta bisa mengusir serangan binatang buas. Selain itu, buku ini juga katanya bisa membuat kita, mempunyai pendamping mahluk gaib. Yang bisa buat kayak semacam perlindungan. Jadi kayak bodyguard gaib gitu lah. Dan di dalam buku ini juga terdapat ritual, yang bisa membuat kita melihat masa depan. Namun masalahnya, di dalam ritual tersebut, syarat yang harus dipenuhi salah satunya adalah, menumbahkan seseorang polo, suci, dan tidak berdosa. Lah itu gua banget ya. Kriterianya tuh, polo, suci, dan ga berdosa. Ini bahaya banget nih, gua merasa terancam kalo kayak gini gengs. Karena gua tuh 11-12 sama kayak bayi yang baru lahir. Nah, di antara mantra-mantra, yang ada di dalam buku tadi, yang paling terkenal adalah, liturgi mitras. Yaitu mantra, yang membuat si pengguna, bisa berkomunikasi dengan dewa mitra, atau dewa matahari. Mungkin mantra-nya kayak gini ya. Dengarkan matahariku, suara tangisanku, ku bersedih, karena panah cinta menusuk jantungku. Next buku selanjutnya adalah, The Gospel of Satan. Nah, dari namanya udah mau alesin ya. Tapi ya, bisa dibilang ini buku, itu terkenal banget punya kekuatan jahat dari iblis. Gara-gara itu, ini buku tuh, sampai disebut, The Red Dragon, atau The Gospel of Satan, yang kalo itu diterjemahin, ya artinya, Injil Satan. Dan buku ini sendiri ditemukan, di tahun 1750. Nah, tapi sebenernya, buku ini adalah buku kedua, alias buku sequel gengs. Jadi memang aslinya, itu tuh terdiri dari dua buku, yang terpisah, dengan isi tulisannya itu ditulis, dalam bahasa Ibrani kuno. Meskipun di bukunya itu tertulis, diterbitkan di tahun 1522, banyak banget orang yang bilang, atau menganggap, kalo buku ini kayaknya sebenernya, ditulisnya tuh jauh sebelum itu. Dan buku ini juga sebenernya isinya kayak ngilmu juga gengs, bersekutu dengan iblis, bahkan dengan sang lucifer rajanya iblis. Selain itu, di dalam buku ini juga, dijelaskan dengan detail, daftar hirarki roh jahat, serta peninggalan-peninggalan kuno yang hilang, kayak ada Atlantis, dan gitu-gitu deh. Sampai juga ada sketsa gambar Judas. Pokoknya buku ini sesat banget, dan memang dibuat nih khusus buat orang-orang, yang emang mau bergabung di jalannya iblis. Tapi yang bikin aneh dari buku ini adalah, konon katanya, buku ini tuh gak bisa hangus dibakar api, gak bisa dipotong, disobet, atau mengalami kerusakan lainnya. Jadi ini gue rasa, debus nih kalah nih sama nih buku. Dan katanya juga, menurut sejarahnya, dulu nih gereja katolik, itu sebenernya sudah mendapatkan buku ini, dan mengasingkan bukunya dari publik. Jadi kayak disimpen lah, diamankan gitu. Nah, tapi menurut kepercayaan sebagian orang, salinan dari buku ini sebenernya, itu sudah beredar luas, tapi memang dengan nama lain. Salah satu nama remake-nya itu adalah, Le Veritable Dragon Rouge. Jadi itu ibaratnya kayak bukunya udah difotokopi, terus disebarin-sebarin lagi deh itu. Nah, buku setan aja ada KW-nya ya. Lanjut, buku Grimor atau buku mantra selanjutnya adalah, The Moonish Manual of Demonic Magic, atau biasa juga disebut, The No-Mensers Manual. Nah, buku ini diketahui, ditulis oleh seorang penyihir, tanpa nama, dari Jerman dalam bahasa Latin. Nah, ini gue bingung deh, penyihirnya Jerman, tapi kenapa nulisnya pake bahasa Latin? Billingua sekali berarti dia. Dan setelah ditelusuri, diperkirakan buku ini tuh ditulis, pada abad ke-15. Jadi, abad pertengahan itu. Dan di dalam buku ini, berisi panduan perdukunan, guys. Pokoknya isinya itu merupakan sumber mantra, yang berkaitan dengan setan dan santet. Ada juga sih cara-cara kayak untuk menghilangkan seorang, menyerang musuh, merama, dan kayak membuat orang kesurupan. Nah, seperti buku yang sebelumnya, di dalam buku ini, itu juga berisi, hirarki level setan yang paling kuat, sampai yang paling lemah. Jadi kayak urutan jabatan di kantor tuh, ada CEO, manager, supervisor, sampe anak magang tuh yang dibawah tuh, yang kerjanya disuruh bikin kupi, sama tutup kupi. Nah, karena emang dasarnya, ini buku sifatnya untuk muja shaiton, makanya di dalam buku ini, banyak banget ritual, dan mantra-mantra yang membutuhkan tumbah. Makanya memang biasanya orang-orang, yang mau menggunakan buku ini, itu udah diwanti-wanti. Kalau buku ini tuh berisi kekuatan, yang cenderung susah untuk dikendalikan, dan tidak bisa diprediksi. Bahkan bisa memunculkan efek negatif, baik dari segi mental maupun fisik. Intinya buku ini tuh beresiko tinggi lah. Jadi mungkin tuh di atasnya tuh, harusnya ditulis kayak di bungkus rokok tuh. Sihir dapat memincu serangan kanker dan stroke. Dari tadi kan kita ngomongin, setan, nah sekarang kita beralih ke malaikat aja ya. Kenapa kok bisa jadi malaikat? Nanti gue jelasin. Yang jelas, buku selanjutnya ini, bernama Book of Abrameline, The Mage. Yang mana buku ini tuh berasal dari Abraham von Worms, yang katanya adalah seorang penjelajah, pada abad ke-14. Dan dalam perjalanannya, Worm ini tuh menyatakan, kalau dia bertemu dengan seorang penyihir, bernama Abrameline, sewaktu dia lagi berpergian ke daerah gurun pasir di Mesir. Waktu ketemu Abrameline, Worm itu mengklaim, kalau si Abrameline mengizinkannya, untuk menyalin, dua lembar dari bukunya berisi, mantra-mantra magis. Udah kalau kayak kita nyalin PR temen ya, pagi-pagi tuh. Sebelum kelas mulai, tapi cuma boleh salin dua lembar doang, dua soalnya pelit lho. Nah abis itu, catatannya tadi itu dibuat ke sebuah buku, yang separoh isinya biografi perjalanannya, dan separohnya lagi tuh berisi teks magis. Nah di teks magisnya, buku ini tuh banyak membahas, tentang rahasia-rahasia sihir. Nah sampai pada akhirnya, buku tersebut itu diwariskan sama si Worms, kepada anaknya. Yang mana, dua lembar, mantra-mantra tadi tuh disalin tuh, itu tuh terdiri dari sihir, untuk memikat hati orang, semacam kayak pelit jarang goyang gitu kali ya. Terus ada juga sihir buat terbang, ada juga biar kayak invisible gak kelihatan, terus ngelihat ke masa lalu, atau masa depan, nemuin harta karun, memulai perang, ada banyak deh pokoknya. Itu baru dua lembar aja pada linsalin ya, tapi mantra-mantra udah sebanyak gitu, apalagi satu buku, bisa jadi presiden dunia tuh gue rasa. Nah tapi ini adalah salah satu ritual, yang terkenal sulit banget, di dalam mantra tersebut, tapi itu juga yang paling menarik perhatian, dari si buku ini. Nama ritualnya adalah, Abremaline Operation. Jadi di dalam ritual itu katanya, ada syarat-syarat berat, dan mengerikan yang harus dilakukan. Syaratnya memang terkenal rumit banget, bahkan membutuhkan waktu satu setengah tahun, untuk orang yang melakukannya itu, melakukan pemurnian, meditasi, doa yang ketat, kontrol diri, dan disiplin yang tinggi. Nah itu ritual, apa ternyata ini jadi buat orang Korea ya? Nah soalnya, kalau ada orang nih, yang berhasil melewati ritual tersebut, maka orang tersebut, dipercaya atau dijanjikan, akan memiliki kemampuan, untuk berkomunikasi, dengan malaikat, yang akan memberikan orang tersebut, itu kekuatan magis yang besar banget. Dan juga orang tersebut, akan mampu mengendalikan semua setan. Jadi kayak udah rajanya tuh, kayak orang terpilih kayak avatar gue rasa. Nah, buku ini tuh bener-bener berpengaruh, sama ada nih salah satu orang, Okultis dan Mistikus, yang terkenal juga bernama, Alisa Crowley. Jadi dia nih kayak orang yang percaya banget, dan mendalami hal-hal spiritual gitulah. Nah si Crowley ini tuh mengaku, kalau dirinya pernah mencoba, melakukan Abramaline Operation tadi, dan hasilnya, dia nih memperoleh efek, supranatural yang susah diungkapkan, dengan kata-kata katanya. Crowley juga bahkan, menggunakan kemampuan itu, untuk membuat kayak semacam sistem dasar sihirnya, yang dinamakan dengan Tehlema. Dalam perjalanannya pun, Tehlema ini, kemudian memberikan banyak banget, pengaruh ke perkumpulan, supranatural di Inggris, di abad ke-19. Yang mereka ini menamai perkumpulan mereka, itu dengan Ordo Hermatic, of Golden Dawn. Jadi maksudnya disini, semua hal-hal tadi tuh, itu bersifat menjadi sangat serius, dan dipercaya sama banyak orang juga gengs. So itu tadi buku-buku yang dipercaya, memiliki kekuatan supranatural, yang rata-rata semuanya memang bersifat magis, ke arah-arah iblis sih. Pokoknya buat anda kok coba-coba, dah buat lu juga jangan pada coba-coba, hidup mah yang lurus-lurus aja, berdoa mintanya sama Tuhan. Jangan deh lu jadi mucik-mucik begitu, nyebut lu, but-but-but begitu. Yaudah deh, terima kasih yang udah nonton ya. Klik tombol subscribe di bawah buat kalian yang belum, kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau suka, kalian juga boleh minta like ya, dan juga follow sosial media gue yang ini nih, dan sampai lagi-lagi ketemu, ribet mulu gue dari kemarin, yaudah deh, sampai ketemu lagi di video selanjutnya gitu. Dadah!